Halo jumpa lagi bersama saya sarang informasi Baiklah pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah tips Bagaimana caranya mengkalibrasi baterai HP Samsung kita yaitu HP Samsung J2 Prime milik saya tentunya apa fungsi dari kalibrasi itu sendiri yaitu cuman untuk meningkatkan kapasitas baterai HP kita salah satunya yaitu baterai kita sering ngedrop padahal baterai kita masih 50% atau 60% tapi sering ngedrop dan kadang kita udah di charger kadang 70% 80% mentok dan tidak akan naik-naik jadi 100% bahkan tidak full nah disini kita akan mengkalibrasi baterai kita agar baterai kita normal seperti biasanya dan seperti dulu ya dengan cara kalibrasi ini tentunya kita ada manfaatnya tapi jangan sering-sering ya tentunya satu bulan sekali saja ya dan jangan sering-sering di kalibrasi agar HP kita tetap terkontrol dan bisa pulih seperti semula dan oke buat sahabatku dan kawan-kawanku semua yang baru bergabung disini dan baru aja mampir di channel saya ini silahkan tekan tombol subscribe nya dukung channel saya agar nanti dapat notifikasi dari video-video saya selanjutnya di saat saya membuat video ya dan oke tentunya jangan lupa nyalakan tombol loncengnya like apabila suka sama video saya dan konten-konten saya dan apabila ada kritik dan saran silahkan cantumkan komen di kolom komentar bawah ya sahabatku dan dengan cara mengkalibrasi seperti ini bukan bermaksud HP baterai kita dan baterai kita akan bertambah daya ya dan akan naik ke isi baterai kita bukan ya Oke kita langsung lanjut ke tutorialnya langkah pertama kita buka menu telepon kita klik telepon seperti ini ya pasti sudah tahu ya semuanya kita klik bintang pager kosong dua dua ya delapan disitu langsung pager ya terus pager terus klik Oke panggil ya dan kita akan diarahkan ke tampilan seperti itu langsung klik quick start ya disitu terus itu ada perintah Oke kita klik Oke dan jangan kaget apabila HP kita akan mati lagi seperti itu dan tentunya baterai akan berkurang entah itu 2% atau tiga persen ya disitu dan baiklah mudah-mudahan tips ini bermanfaat agar baterai kita tidak nge-drop lagi dan bisa di-charge sampai 100% ya terima kasih